Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku sekalian Salam sehat Identitas dari ibu Nama Raden Ayu Mekalsum 4 tanggal akhir 17 April tahun 1963 Ramad Dijelgon Pendidikan Dekoma 3 Politeknik Jurusan Teknik Mekanik Industri Yang kedua, setelah satu jurusan Fisika Mungkin kalian bertanya Apa itu Teknik Mekanik Industri Teknik Mekanik adalah cabang dari pelajaran teknik Yang berfokus pada proses produksi Dengan penggunaan tenaga mekanik Untuk membuat mesin dan peralatan Serta melakukan perawatan Juga dapat memperbaiki terhadap peralatan yang digunakan Oke, setelah lulus dari SMK Jurusan Teknik Mekanik Industri ini Kemana? Kalian bisa langsung bekerja di industri kecil Hingga industri besar Baik di Divisi Teknik Industri Divisi Produksi Divisi Engineering Perencanaan Biaya Dan di akhir bit Tetapi bagi yang ingin melanjutkan kuliah keperguruan tinggi Juga terbuka Untuk memilih jurusan yang sama seperti saat di SMK Maupun jurusan yang berbeda Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Mekanik Industri Adalah jurusan yang tepat jika ingin melanjutkan keperguruan tinggi SMK jurusan Teknik Mekanik Industri termasuk bidang keahlian teknologi dan rekayasa Program keahliannya adalah teknologi dan mesin Kompetensi keahliannya adalah teknik mekanik industri Apa saja yang dipelajari pada jurusan Teknik Mekanik Industri? Ada kelompok A Mata pelajaran muatan nasional Yaitu pendidikan agama dan budi pekati Yang dipelajari di semua jenjang Kelas 10, 11, dan 12 Kemudian di pendidikan Yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan keluarga negara A Itu dipelajari di semua jenjang juga Kelas 10, 11, dan 12 Kemudian di bahasa Indonesia Dipelajari di semua jenjang 10, 11, dan 12 Yang keempat matematika Dipelajari di semua jenjang 10, 11, dan 12 Tapi untuk pelajaran sejarah hanya dipelajari di kelas 10 Kelompok B Mata pelajaran muatan kewilayahan Yaitu seni budaya yang dipelajari hanya di kelas 10 Yang kedua adalah pendidikan jasmani Olahraga dan kesehatan Dipelajari di kelas 10 dan 11 Kelompok C itu merupakan muatan peminatan kejuruan C1 itu dasar bidan keahlian Dipelajari di kelas 10 Yaitu simulasi digital Atau disebut simulasi dan komunikasi digital Disingkat dengan SIMD Yang kedua adalah fisikal Yang ketiga kukimia Itu pun dipelajari di kelas 10 C2 itu adalah dasar program keahlian dipelajari di kelas 10 Yang pertama gambar teknik mesin Kemudian dasar teknik mesin Yang ketiga adalah dasar perancangan teknik mesin Nah di gambar teknik mesin ini Nanti di kelas 2 juga ada Yaitu pembelajaran lanjutan dari gambar teknik mesin Sedangkan dasar teknik mesin Itu kalian akan mempelajari dasar-dasar Bagaimana kalian mengelas Bagaimana kerja bangku Bagaimana kalian melakukan pengukuran Nah disitu pada dasar teknik mesin Kalian akan belajar Kemudian di dasar perancangan teknik mesin Kalian akan belajar tentang Bagaimana bahan itu Dari bahan logam Logam maupun metalloik C3 adalah kompetensi keahlian Di kompetensi keahlian Itu ada teknik mekanik mesin industri Yang dipelajari kelas 11 Sebanyak 10 jam pelajaran Dan kelas 12 sebanyak 9 jam pelajaran Untuk proses produksi dan konstruksi mesin Itu dipelajari di kelas 11 Sebanyak 10 jam pelajaran Untuk sistem pneumatik dan hidrolik Itu dipelajari di kelas 12 Sebanyak 8 jam pelajaran Kemudian ada sistem kulistrikan Mesin industri Itu dipelajari di kelas 11 Sebanyak 4 jam pelajaran Dan kelas 12 sebanyak 8 jam pelajaran Yang terakhir adalah produk kreatif Dan kewilasaraan Yang dipelajari di kelas 11 Sebanyak 7 jam pelajaran Sedangkan di kelas 12 Sebanyak 8 jam pelajaran Disini kalian akan mendapatkan Madari seperti gambar di bawah ini Nah disini kalian bisa lihat Bagaimana melakukan pengukuran Dengan menggunakan mikrometer Nah itu mikrometer Ada gambar pertama Bagaimana kita mengukur celah Bagaimana kita mengukur diameter lubang Kemudian mengukur diameter luar Nah ini untuk menggunakan mikrometer Itu jika benda itu sudah dikerjakan Dengan permukaan yang sudah halus Nah tinggal finishing Jadi kalian bisa melakukan pengukuran Dan itu dipelajari di kelas 10 Nah ini adalah alat ukur jangka serong Sama seperti mikrometer Ini alat ini digunakan untuk mengukur Untuk mengukur ketebalan Diameter dalam Diameter luar Maupun kedalaman Nah ini juga benda harus sudah Dalam permukaan yang Sudah dikerjakan dan finishing Tinggal finishing Nah disini Ada gambar disebut dengan Gambar 3 dimensi Nah kalian akan melakukan Pembelajaran menggambar Nah ini kalian akan mendapatkan Di kelas 10 Nah disini Ada pembelajaran Cara mengelas dengan benar Menggunakan APD Alat pelindung diri Kemudian gunakan Yang disebut dengan Topeng las Kemudian Baju lengkap Untuk menghindari Daripada Percikan dari bunga api Dari pengelasan tersebut Yang dibawa di samping kanannya Adalah Cara melakukan pengelasan Sistem pemipaan Next Nah disini ada Instalasi listrik Kalian juga akan belajar Tadi sudah saya jelaskan pertama Ini instalasi listrik Bagaimana kalian nanti Bisa bekerja disini Misalkan belajarlah Dengan sumber-sumber Nah ini adalah Peralatan sistem Nyumatik Yang kalian nanti Apa beda nyumatik dan hidrolik Nah di nyumatik itu Menggunakan Media Dari Apa udara Yang Menggunakan alat Yang disebut dengan Kompresor Nah peralatannya seperti Seperti itu Kemudian ada lagi Hidrolik Medianya adalah Oli Next Ini menggunakan Mesin bubur Bagaimana kita Melakukan Pengubutan Dengan benar Usahakan pada Saat belajar Di mesin bubur Kita fokus Tidak bermain Tidak bercanda Supaya hasil Yang kita dapatkan Dan keselamatan diri Pasti akan Tercapai Next Ini sama Ini Mesin fresh Atau Mesin milling Kita punya Disini Alat ini Dimana kita Melakukan Pekerjaan Untuk membuat Roda gigi Misalkan Kita menggunakan Alat ini Yang disebut Mesin fresh Ada yang Nyebutnya Milling machine Next Ini Mesin board Ini Mesin board Vertikal Ini untuk Membuat lubang Benda kerja Yang Diameternya besar Maka kita harus Lakukannya Step by step Jadi Diameter kecil dulu Baru Satu Dua Tiga Empat Baru yang Terbesarnya Next Ini adalah Mesin scrub Mesin scrub Ini disebut juga Dengan mesin Burdi Jadi Digunakan Untuk Membuat Peralatan Yang Kotak Jadi Kerjanya Hanya Maju Mundur Maju Mundur Terus Lanjut Ini mesin gerinda Ini mesin gerinda Untuk Benda kerja Yang permukaannya Sangat halus Untuk Suaian Ini mesin gerinda Yang Universal Next Ini mesin Gerinda Mesin gerinda Tangan Dan mesin gerinda Meja Next Ini pelaksanaan Pengecoran Nanti kalian belajar Tentang Pengecoran Logam Nah ini Kalian akan Memanaskan Semua logam Sehingga Menjadi cair Kemudian Dicetak Lanjut Ini adalah Mesin bubut CNC Mesin bubut CNC Ini adalah Mesin Yang digunakan Untuk Partai besar Misalnya Kita mau Membuat Baut Baut Dengan jumlah Yang banyak Maka kita gunakan Mesin bubut CNC Ini digunakan Ada Komputernya Di situ Jadi kita sudah Membuat Aplikasi Kemudian baru Mesin itu berjalan Tidak dengan manual Terima kasih kepada Anak-anak Bus kalian Semoga Menjadi manfaat Dari apa yang Sudah saya Sampaikan Semoga kalian Menjadi orang Yang terbaik Dan dapat Menyongsung masa depan Yang lebih gembira SMK Bisa SMK Hebat Yang siap kerja Santun Mandiri Kreatif Ingat Pesan ibu Patuhi protokol Kesehatan Satu Mencuci tangan Dengan air yang mengalir Dua Memakai masker Tiga Menjaga jarak Empat Menjauhi kerumunan Lima Mengurangi mobilitas Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa